Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Kitabul Fatwa'il Pada pertemuan kali ini Akan kita bahas bab yang pertama Tentang masalah ini Atau bab yang ke-180 Dari kitab Yaitu Salihin Keutamaan daripada Membaca Al-Quran Keutamaan daripada Membaca Al-Quran Aslinya membaca Al-Quran saja itu kebutuhan Kalau kita ingin selamat dunia kita Dan akhirat kita Maka baca Al-Quran Kemudian amalkan isinya Itu aslinya kebutuhan kita Contohnya gini Para jaman sekalian yang dirahmati Allah Kita ini belum pernah Misalkan ada di antara kita Yang belum pernah Ke Saudi Arabia Ke Tanah Suci Mekah Ke Madinah Kita tidak punya guide sama sekali Disana ada satu guide Guide itu Guide itu Satu tulisan Satu buku Yang tertulis disitu Bahasa Arab Kalau kita ingin Selamat sampai disana Kita harus baca itu Dan kita harus paham Apa yang kita baca Paham ya Kita harus baca itu Buku petunjuk itu Agar kita sampai di Tanah Suci Agar kita sampai di Madinah Dan kita harus paham Nah Nah khuata liman jaman sekalian Yang dirahmati Allah Kita ini sekarang Melakukan perjalanan Menuju kehidupan akhir Jadi sekarang Kita ini Melakukan perjalanan Dalam kehidupan akhir Dan kita tidak bisa menolak Kita tidak bisa Dalam kehidupan dunia ini Saya ingin Saya ingin umur saya Empat puluh tahun terus Sampai nanti Kalau perlu kekal abadi Enggak Sudah menjadi sunatullah Kita dilahirkan Kemudian dewasa Kemudian tua Kemudian mati Nanti akan ada generasi Yang melanjutkan kita Setelah kita Sunatullah Dan bisa kita Terus seperti itu Dan ketika kita Seperti ini Tanpa kita sadari Sebenarnya kita ini Melakukan perjalanan Menuju kehidupan akhir Dan tentang itu semuanya Semuanya telah tertuang Dalam kitab suci Al-Quran Tertuang dalam kitab suci Al-Quran Bagaimana kita Bahagia dalam kehidupan dunia kita Selamat dalam kehidupan Dunia kita Pun juga bagaimana kita Bahagia dan selamat Dalam kehidupan akhir kita Jadi aslinya Membaca Al-Quran itu Kebutuhan kita Tapi Allah SWT Memberikan banyak sekali Dia mengatakan Aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda Ikru'ul-Quran Bacalah oleh kalian Al-Quran Fa'inna huyati yaumal qiyamah Karena sesungguhnya Dia nanti akan datang Pada hari qiyamah Dia akan datang Datang Shafi'an li'ashabi Akan memberikan syafa'at Bagi para pembacanya Jadi bacalah oleh kalian Al-Quran Karena sesungguhnya Nanti dia dalam Kehidupan akhir Akan datang Memberikan syafa'at Bagi Orang-orang yang Membacanya Nah para jamaah sekalian Yang dirahmati oleh Allah SWT Sebagaimana sudah Kita ketahui Bahwa nanti kita akan Dikumpulkan Di padang masyarak Kemudian nanti Kita akan dimintai Pertanggung jawaban Apa yang sudah kita kerjakan Dalam kehidupan dunia ini Semuanya dihisap Latus'alunna yawma'idin anin na'im Latus'alunna yawma'idin anin na'im Kalian nanti betul-betul Akan ditanya Tentang kenikmatan Yang telah diberikan kepada kalian Di kajian tafsir Tapi kita belum sampai Disini Disebutkan disitu Nabi SAW pernah suatu ketika Keluar dari rumahnya Karena lapar Kemudian ketemu dengan Abu Bakar Kenapa keluar Sama Wai Rasulullah Seperti engkau lapar Kemudian ketemu dengan Umar Kenapa kau keluar Sama Wai Rasulullah Karena lapar Kemudian datang Ke rumah seorang sahabat Kemudian disitu Nabi SAW diberikan Kurma Diberikan makanan Kemudian Nabi SAW Bacakan ayat itu Thumma'latus'alunna yawma'idin anin na'im Kemudian nanti kalian dalam Kehidupan akhir pada hari itu Nanti akan ditanyakan tentang Nikmat Nikmat Yang seperti itu saja ditanyakan Apalagi nikmat yang sebanyak ini Nikmat rumah Nikmat kendaraan Makan 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 yang merupakan Kebutuhan primer saja Itu nanti akan ditanyakan Apalagi yang sekunder Semuanya nanti akan Ditanyakan Nah Pada zaman sekalian yang dirahmati Allah Ketika kita Pada saat itu Butuh Yang bisa Membantu kita Menghadapi Hari Dimana Allah SWT Mintai pertanggung jawaban Kepada kita Nanti Al-Quran itu akan datang Dia itu akan datang Pada hari kiamat Syafi'an Akan memberikan Safaat Bagi orang yang Membacanya Jadi saat kita ini Sebagai seorang Terdakwah Kalau kita berada Di satu pengadilan Kita ini sebagai Seorang terdakwah Tidak ada Saksi yang Meringankan Tiba-tiba Datang Al-Quran Syafi'an Memberikan syafa'at Bagi Orang yang Bacanya Maka dari itu Bacalah oleh kalian Al-Quran Nah Kemudian yang dimaksud Dengan syafi' itu Apa Syafi' itu Dari kata Syafat Lawan Daripada Al-Witer Artinya Ganjil Kalau Syafat itu Artinya adalah Genep Maka Kekurangan yang Dilakukan oleh Anak cucu Adab Itu nanti Akan digenepi Dengan adanya Syafa'at ini Ini diantara Syafa'at-syafa'at Yang nanti akan Didapati pada Dikiamat serai Daripada Syafa'at Udmah Yang dimiliki Syafa'at yang terbesar Yang dimiliki oleh Rasulullah S.A.W. Nanti bagaimana Nanti bagaimana Bagaimana Rinciannya Secara Detil Nanti akan Disebutkan Pada hadis yang kedua Bagaimana nanti Al-Quran itu Memberikan syafa'at Bagi orang Yang membacanya Nah Apa pelajaran Dari hadis ini Ketika Nabi S.A.W. Bersabda Dengan syafda Seperti ini Maka terang jelas Pelajaran yang pertama Al-Habdu'ala Kira'atil Qur'an Perintah untuk Baca Al-Quran Baca Baca Tilawah Jadi Nabi S.A.W. Merintahkan kepada kita Untuk membaca Untuk tilawah Wal-ikthar minha Dan Banyak Membaca Bukan hanya Sekedar membaca Tapi Banyak membaca Ketika bacaannya Sudah selesai Baca lagi Bacaannya sudah selesai Baca lagi Atau misalkan Ayat itu sudah dibaca Dibaca lagi Ayat itu dibaca Dibaca lagi terus Karena Nabi S.A.W. Bersabda Ikra'ul Qur'an Bacalah oleh kalian Al-Quran Apalagi Ditegaskan oleh Sabdan Nabi S.A.W. Pada hari kiamat Dia akan datang Fa'innahu Ya'tiyomal Kiamat Dia nanti akan datang Satuklah manusia Dalam keadaan Takut Ya kan Tidak ada satupun Yang berani Bicara Jangankan bicara Mengangkat kepala Saja tidak ada Yang berani Karena Keagungan Rob alam semesta Beserta isinya Ya nanti Al-Quran akan datang Memberikan Syafatnya Kepada orang yang Bacanya Maka diperintahkan Untuk membaca Memperbanyak Membaca Al-Quran Dan oleh karena itu Maka jangan Menyibukkan Dengan selain Al-Quran Jadi jangan Menyibukkan Dengan selain Al-Quran Dan kita Di bulan Ramadan Kemarin Masya Allah Telah dididik Oleh bulan Ramadan Bagaimana kita Menyibukkan diri Dengan Al-Quran Punya target Saya harus Menghatamkan Bacaan Al-Quran Saya Sekali Saya harus Menghatamkan Bacaan Al-Quran Saya dua kali Alhamdulillah Kita sudah dididik Oleh bulan Ramadan Untuk menyebukkan diri Dengan Al-Quran Tidak menyebukkan diri Dengan lagu Dengan musik Apa sih Kenikmatan lagu Sama musik Itu hanya sesaat Tetapi tidak Pernah memberikan Ketenangan hati Justru Terkadang Yang seperti itu Malah membuat Susah Bagaimana Tidak susah Mengenang Menyanyikan lagu cinta Kemudian Terengiang Masa lalu Akhirnya tambah susah Ya kan Tengiang masa lalu Aduh putus cinta Itu kan tambah susah Ya Gitu Kemudian Mengingat Oh ini lagu Pertama Yang Apa itu namanya Yang menjadikan Saya ini Dapat cinta pertama Oh tambah susah Maka yang paling enak Itu adalah Baca Al-Quran Ya Kita tidak akan Teringat masa lalu Yang seperti itu Baca Al-Quran Dimana ketenangannya Kebahagiaannya itu Terus Bahkan Semakin membuat kita Ini rindu untuk Senantiasa Baca Al-Quran Rindu baca Al-Quran Rindu baca Al-Quran Terus seperti itu Ya Tapi kalau Mengingat lagu-lagu Seperti itu Ya tambah susah Ingat susah Ingat susah Ya sudah Nah ini Para jaman sekalian Yang dirahmati Allah Oleh karena itu Jangan menyebutkan Dengan selain daripada Al-Quran Demikian juga Menyebutkan dengan Koran Misalkan Atau kalau Baca Koran Itu isinya marah terus Misalkan Lihat Kondisi kekinian Umat Islam Marah isinya Ya Ini seperti ini Politik ini Seperti ini Ini seperti itu Dan lain sebagainya Isinya marah Maka yang paling enak Itu sebenarnya Membaca Al-Quran Apa tidak boleh Membaca yang seperti itu Boleh Tidak jadi masalah Baca seperti itu Tidak jadi masalah Karena yang demikian Akan menyebabkan Kita ini semakin Rindu sama Al-Quran Ternyata Ketenangan saya Itu saya dapatkan Ketika saya Baca Al-Quran Kalau saya baca Koran Itu malah gak tenang Tenang gitu kan Kemudian Kangen Membaca Al-Quran Pengen tahu berita Baca lagi Gak tenang Balik lagi kepada Al-Quran Jadi seperti itu Tidak jadi masalah Ya tidak jadi masalah Tetapi Seorang Muslim Diperintahkan oleh Nabi SAW Untuk Ikra'ul Quran Perbanyaklah Membaca Al-Quran Kemudian Pelajaran yang kedua Allah SWT Akan memberikan syafaat Dengan Al-Quran Bagi siapa saja Yang dalam kehidupan Dunianya Membacanya Dan mengamalkannya Tidak hanya Sekedar membacanya Tetapi juga Mengamalkannya Ya Ini yang harus Difahami Ini yang harus Difahami Kita baca Tapi tidak Mengamalkan Ya kita akan Tersesat Seperti tadi Kita mau pergi Ke Tanah Suci Kita mau pergi Ke Madinah Tidak ada Satupun Gai Tidak ada Satupun Yang Membimbing kita Bimbingannya Itu hanya Ada Satu tulisan Bahasa Arab Kita baca Tidak faham Tersesat Baca Faham Tidak ngerjakan Oh ini arah ke Mekah Tidak Saya ingin lewat sana saja Ya sudah Nyasar Tapi kalau sudah tahu Sudah bisa membaca Kemudian faham Kemudian diikuti Jalannya Selamat Akan selamat Sampai tujuan Demikian juga Terhadap Al-Quran Kita ini baca Kita ini faham Kita ini ngamalkan Selamat Ingat Seperti yang tadi Kita sampaikan Kalau misalkan Kita mau pergi Ke Tanah Suci Kita mau pergi Ke Madinah Kita mau pergi Ke Jazirah Arab Disana ada Buku petunjuk Berbahasa Arab Ya kan Misalkan kita Tidak kerjakan Ya tidak jadi masalah Tapi yang jadi masalah Kita ini sekarang Perjalanan menuju kehidupan Akhir Tidak bisa kita tolak Nanti kita akan mati Beberapa tahun lagi kita akan mati Maka tidak ada pilihan Tidak ada pilihan Harus baca Harus memahami isinya Harus ngamalkan isinya Tidak ada pilihan Karena nanti kalau sudah berada disana Tidak bisa membalik Orang kalau misalkan sudah mati Tidak bisa membalik Ya Kita sudah bahas dalam Tafsir surat At-Takadur Tapi masih belum tuntas Kita baru sampai Kita belum sampai Karena apa Kalau misalkan Safar dalam hidupan dunia Kita pergi ke tanah suci Tidak faham Isinya apa Sampai disana Oh ternyata Saya kesasar Wih saya tak membalik Bisa membalik Tapi nanti Kalau misalkan kita mati Tidak bisa membalik Orang kalau sudah berada di kubur Tidak bisa membalik Sudah disebutkan Dalam Al-Quran Dalam banyak ayat Bagaimana Orang-orang yang mati itu Punya keinginan Agar dikembalikan lagi Kedalam kehidupan dunia Tetapi tidak bisa Jadi sangat berbeda Safar kita Menuju kehidupan akhir Dengan safar kita Dalam kehidupan dunia Kalau safar kita Dalam kehidupan dunia Kita bisa kembali Safar kita dalam kehidupan akhir Kita tidak akan bisa kembali Ini para jamaah sekalian Yang dirahmati oleh Allah SWT Makanya Kajian-kajian agama Seperti ini Dan secara khusus Kajian tafsir Kita ini mesti semangat Mengikutinya Karena disitu Ada petunjuk Bagaimana kita Selamat dunia kita Apalagi Selamat kehidupan Akhir kita Jangan sampai nanti Ketika berada di alam kubur Kita menyesal Jangan sampai nanti Ketika kita nazak Kita menyesal Seperti Fir'un Sudah diceritakan Diabadikan dalam Al-Quran Dia menyesal Jangan sampai Ini Ikhwat taliman Saya maaf sekalian Yang dirahmati oleh Allah SWT Kemudian hadith yang kedua Tentang masalah ini Atau hadith yang ke 992 Dari kitab Diatu Salihin Dari An-Nawas bin Sam'an Radiyallahu anhu An-Nawas bin Sam'an Radiyallahu anhu Dia mengatakan Samitu Rasulullah S.A.W. Aku mendengarkan Rasulullah S.A.W. Pena bersabda Yukta yaumal kiamah Bil-Quran Wa ahlihi Alladhi na kanu Ya'malu Nabihi Fid-dunya Yukta yaumal kiamah Nanti akan didatangkan Pada hari kiamat Dihadirkan Pada hari kiamat Bil-Quran Al-Quran Dan Ahlinya Orang-orang yang membaca Dan mengamalkan Al-Quran Akan didatangkan Seperti dalam pengadilan Ya Dalam pengadilan Saksi Yang meringankan Saksi yang memberatkan Itu akan dihadirkan Nanti dalam Yaumul akhir pun sama Seperti itu Tetapi Al-Quran ini Menjadi saksi Yang meringankan Bagi orang-orang yang berimah Tapi menjadi saksi Yang memberatkan Bagi Orang-orang yang Tidak beriman Orang-orang yang tidak membaca Dan tidak mengamalkannya Ya Dikatakan oleh Nabi SAW Takdumuhu surat Al-Baqarah Ali Imroni Dimana Al-Baqarah dan surat Ali Imron Itu maju Membelah Dalam satu pengadilan Kan kehidupan Yaumul akhir itu kan Seperti itu Yaumul mahsyar Yaumul hisab Yaumul mizan Kan urutannya seperti itu Manusia dikumpulkan dulu Kemudian setelah itu Dihisar Kemudian setelah itu Ditimbang Kemudian setelah itu Digiring lewat Sirot Nah Dalam kehidupan akhir Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imron Itu akan maju Akan maju Di hadapan Orang-orang dalam kehidupan Dunianya Membacanya Dia akan Membela Nah ini Penjelasan dari Hadis yang diratkan Umamah Yang pertama tadi Bahwa Al-Quran itu Akan datang pada hari kiamat Sebagai syafi'an Li ashabi Sebagai pemberi Syafa'at Jadi detilnya Seperti itu Nanti Takdumuhu Kemudian bukan hanya Takdumu Bukan hanya takdumu Surat Al-Baqarah Surat Al-Imron Tetapi Akan membela Dibela Jadi orang yang dalam kehidupan Dunia itu Senantiasa membaca Surat Al-Baqarah Dan surat Al-Imron Maka orang seperti ini Akan dibela Ya Bagaimana bentuk pembelaannya Tapi yang jelas dibela Ya Para jamaah sekalian Yang dirahmati Allah Seperti Peradilan dalam kehidupan dunia Saksi yang meringankan itu Akan membela Terdakwah Kita ini nanti semuanya Akan Apa itu namanya Jadi Semacam terdakwah Dalam kehidupan akhir Dimintai pertanggung jawaban Tadi Yang tadi kita sampaikan Latus alunna Yawma'idin anin na'i Pada hari itu Kalian akan ditanya Tentang nikmat Allah Ya Kita diberikan kesehatan Kita diberikan Satu butil kurma Ini Diberikan Minuman Gitu kan Ini nanti ditanya Ini Dikasih Makanan apa Nanti gitu kan Itu nanti ditanya Dalam kehidupan akhir Nanti akan ditanya Nah ketika itu Kita butuh Ada yang membela kita Nah diantara yang membela kita Ini adalah Al-Quran Makanya Dalam kehidupan dunia ini Kita gemar Dalam membaca Al-Quran Apa pelajaran Dari hadis yang kedua ini Yang pertama Al-Quran Shafi'i li'ashafi yawm al-qiyamah Al-Quran itu Akan memberikan syafaat Bagi Orang yang Membacanya Membacanya Dan bukan hanya Sekedar membacanya Tetapi juga Merenungi isinya Demikian juga Orang-orang yang Mengamalkannya Jadi Orang-orang seperti ini Nanti akan Dibela oleh Al-Quran Dibela Kemudian yang kedua Al-ilmu Yaktadil amal Orang yang Berilmu Ya Semestinya Mengamalkan Ya Jadi Orang yang Berilmu Semestinya Mengamalkan Kalau dia Sudah tahu Ya semestinya Dia mengerjakan Jika tidak Karena Hujjah Ala Shafi'i yawm al-qiyamah Karena jika tidak Maka Al-Quran itu Nanti akan Menjadi Saksi Yang memberatkan Jadi Kalau kita dalam Kehidupan dunia Tidak mengamalkan Al-Quran Maka Al-Quran akan Menjadi saksi Yang memberatkan Dia ya Allah Hanya membaca Tidak pernah Mengamalkan Dia tahu Isinya Tapi tidak Apa itu namanya Sholat Dia tahu isinya Tidak menunaikan Zakat Dia sudah tahu isinya Tetapi membagi waris Tidak sesuai dengan Apa yang engkau Perintahkan Jadi nanti akan Menjadi saksi Yang memberatkan Ya Demikian juga Dengan yang terjadi Pada umat-umat terdahulu Seperti Yang terjadi Pada orang-orang Bani Israel Dimana Mereka bahkan Sampai merubah-rubah Kitab Taurat Demikian juga Dengan kitab Az-Zabur Maka itu Nanti akan menjadi Saksi yang Memberatkan Bagi mereka Nah Jadi Kalau kita Sudah Tahu Sudah berilmu Maka Amalkan Maka kerjakan Isinya Nanti kita akan Dibela Oleh Al-Quran Pada saat kita Dihadapkan Dihadapan Rab Alam Semesta Beserta isinya Kemudian Pelajaran yang ketiga Secara khusus Fadlu tilawati Suratai Al-Baqarah Wa Ahli Imrah Keutamaan Tilawah Dua surat Yaitu surat Al-Baqarah Dan Ahli Imrah Secara khusus Berarti Kalau ada hadis-hadis Seperti ini Berarti Hadis ini menjelaskan Keutamaan Daripada surat ini Ada satu hadis Menjelaskan Tentang Keutamaan Surat Al-Muluk Misalkan Tentang Kebiasaan Nabi Sallallahu Baca surat Al-A'la Surat Al-Ghashiyah Misalkan Ya Jadi Ini menjelaskan Tentang Keutamaan Daripada Surat-surat itu Kemudian Pelajaran yang terakhir Tasmiyat Surah Tasmiyat Suwar Syara'iyyah Tau'kifiyyah Penamaan Surat Itu Sifatnya Syari'i Dan Tau'kifi Memang Yang menamakan Itu adalah Nabi Jadi Yang menamakan Itu adalah Nabi Khawad taliman Jaman sekalian Yang dirahmati Allah Turunnya surat Itu memang Tidak berurutan Bukan yang pertama Kali Turun itu Adalah surat Al-Fatih Tidak Sebagaimana Maklum kita ketahui Bahwa yang pertama Kali turun Itu adalah Surat Al-A'la Ya Dan ketika Surat itu turun Nabi SAW Juga diberitahukan Ini termasuk Dalam surat apa Ayat berapa Dan turunnya Al-Quran Itu secara bertahap Dari langit-langit dunia Ke dunia Sesuai dengan Peristiwa yang terjadi Di muka bumi Tetapi diberitahukan Ini Masuk dalam Surat ini Ayat ini Masuk dalam surat ini Ayat ini Masuk dalam surat ini Ayat ini Ini khawad taliman Jaman sekalian Yang dirahmati Allah Jadi ini adalah Taukifi Ini Sudah ketentuan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika disampaikan Kepada Keputusannya Ya Mungkin Kalau kita punya Pikiran seperti ini Agar gampang Gampangnya Kenapa Ayat-ayat Yang menceritakan Tentang Nabi Musa Tidak dikumpulkan Jadi satu saja Misalkan Surat Musa Yang mengisahkan Tentang kisahnya Nabi Musa Nah ini menunjukkan Bahwa Al-Quran itu Sifatnya Taukifi Sudah ketentuan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Turun ayat ini Masuk dalam Surat ini Nah kemudian Tadkala Nabi Salah Salam Wafat Kemudian Tadkala banyak sekali Para kurok Yang wafat Pada saat peperangan Sifin Kemudian Mulai dari Masanya Abu Bakar Rodi Allah Talanhu Dimulailah Apa itu namanya Pengumpulan Al-Quran Dikumpulkan Para hufah Dikumpulkan Mereka Akhirnya Sepakat Ini ayat ini Masuk dalam Surat ini Jadi seperti itu Sampai akhirnya Selesai Pada masanya Uthman Rodi Allah Talanhu Kemudian setelah itu Ada Khilaf Karena ada beberapa Versi Ya Makanya kita Mengenal Pernah mengenal Ada Kiroh Asap Ah Ada Bacaan yang Tujuh Ada beberapa Macam Bacaan dalam Al-Quran Akhirnya Sampai-sampai Mau Apa itu namanya Terjadi Perpercayaan antara Kaum muslimin Sampai-sampai Ada yang Bahkan Mengkafirkan Yang lainnya Akhirnya Uthman Rodi Allah Talanhu Mengumpulkan Para Kufat lagi Dikumpulkan Mana yang Disepakati Mana yang Disepakati Nah Setelah Semuanya Sepakat Dan Ini semuanya Mutawatir Karena yang Bersepakat itu Ada Labanya Akhirnya Ditetapkanlah Yang satu Sedangkan yang Lainnya Dibakar Karena Nanti Bertambah pada Perpecahan Oleh karena itu Mushaf yang saat ini Ada di tangan kita Itulah yang dikenal Dengan Mushaf Uthmani Nah Ini khuat al-iman Jemaah sekalian Yang diramati Allah Sejarahnya Sampai akhirnya Masuk ke Kodifikasi Al-Quran Jadi penulisan Al-Quran Kemudian Kita melanjutkan Dengan hadis Yang ketiga Dari bab ini Atau hadis Ke 993 Diratkan dari Uthman bin Affan R.T Dia mengatakan Kala Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Bersabrah Khairukum Manta'allam Al-Quran Wa'allam Al-Quran Orang yang paling Baik diantara Kalian adalah Siapa yang Membaca Al-Quran Siapa yang Pelajari Al-Quran Dan Mengajarkannya Jadi Orang yang Paling baik Diantara Kalian Adalah Orang yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Siapa Saja Ya Siapa Saja Kalau Kalau Misalkan Dia Ngajar Banyak Sekali Orang Maka Dia Adalah Sebaik Baik Orang Kalau Dia Ngajar Satu Orang Dua Orang Ya Dia Masih Juga Sebaik Baik Orang Yang Ngajar Di TPG Ngajari Anak Anak Agar Bisa Membaca Al-Quran Maka Itu Sebaik Baik Orang Demikian Juga Orang Tua Yang Ngajari Anaknya Di Rumah Sampai Akhirnya Anaknya Bisa Membaca Al-Quran Mengapalkan Banyak Ayat Al-Quran Maka Itu Sebaik Baik Orang Jadi Ayat Ini Tidak Khususus Orang Yang Berada Dimana Dimana Pokoknya Siapa Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Maka Itulah Sebaik Baik Orang Dan Belajar Al-Quran Ini Khotar Iman Yang Dinamati Allah Belajar Membacanya Jika Belum Bisa Membaca Kalau Sudah Bisa Membaca Kemudian Mempelajari Isinya Kalau Sudah Memahami Isinya Kemudian Mengamalkannya Jadi Seperti Itu Maka Jika Seperti Ini Seseorang Akan Menjadi Sebaik Baik Orang Kemudian Dia Ngajari Orang Agar Orang Itu Bisa Baca Al-Quran Kemudian Dia Ngajari Orang Agar Orang Itu Faham Al-Quran Kemudian Dia Ngajari Orang Ngajak Orang Agar Dia Mengamalkan Al-Quran Itulah Sebaik Orang Nah Apa Pelajaran Dari hadis Ini Yang Pertama Perintah Untuk Mempelajari Al-Quran Merenungi Isinya Jadi Bukan hanya Sekedar Baca Tetapi Tadabur Makanya Kalau Baca itu Kalau Katanya Orang-orang Dulu Angen-angen Sat Manane Bisan Jadi Mengangan-angankan Maknanya Sekalian Nah Kalau Kita Misalkan Baca Al-Quran Tapi Tidak Faham Bagaimana Ya Makanya Paling Tidak Di rumah Itu Ada Mushaf Terjemah Itu Sangat Membantu Ini Jariahnya Orang-orang Soleh Terdahulu Di negara Kita Ketika Mereka Apa Itu Namanya Menerjemahkan Al-Quran Itu Sangat Membantu Membantu Kita Untuk Memahami Isi Daripada Al-Quran Atau Mungkin Secara Khusus Kita Mempelajari Tafsirnya Apalagi Pada Masa Sekarang Banyak Sekali Tafsir Al-Quran Yang Sudah Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Tafsirnya Ibnu Khathir Termasuk Tafsir Yang Tertua Termasuk Tafsir Yang Tertua Sebenarnya Ada Yang Lebih Tua Dari Itu Tetapi Yang Banyak Dijadikan Rujukan Itu Tafsir Ibnu Khathir Karena Model Penafsirannya Yang Sangat Mendekat Mendekati Kepada Yang Hak Dimana Ibnu Khathir Itu Antum Kalau Lihat Tidak Pernah Mengungkapkan Mengatakan Perkataan Pribadi Dia Mesti Mengutip Firman Allah Yang Lainnya Untuk Menguatkan Satu Firman Allah Misalkan Ayat Tentang Ini Ayat Tentang Ini Maka Ditafsirkan Dengan Ayat Ayat Yang Lain Kalau Tidak Ada Ayat Ayat Yang Lain Maka Dia Menafsirkannya Dengan Hadis Nabi Kalau Tidak Ada Hadis Nabi Maka Dia Akan Menafsirkannya Dengan Perkataan Para Ulama Dari Kalangan Sahabat Kalau Perkataan Para Ulama Dari Kalangan Sahabat Tidak Ada Dia Akan Menafsirkannya Dengan Perkataan Ulama Dari Kalangan Tabi Terus Seperti Itu Makanya Dia Banyak Dijadikan Tujukan Oleh Para Ulama Ahli Tafsir Dan Ini Adalah Tafsir Bil Matur Yang Paling Tua Termasuk Tafsir Bin Rau'i Pun Tafsir Bin Rau'i Yang Menafsirkan Dengan Pendapat Pun Banyak Merujuk Ke Tafsir Tafsir Itu Jadi Banyak Merujuk Ke Tafsir Tafsir Itu Tafsir Ibnu Qadir Nah Ini Ikhwata Iman Jaman Sekalian Pembahasan Yang Ada Disini Tidak Sekedar Tilawah Tetapi Juga Mengangan Angan Maknanya Apa Ketika Kita Sampai Pada Satu Ayat Kita Tidak Faham Berhenti Kita Pelajari Kita Baca Terjemah Atau Kalau Kita Masih Belum Mengerti Kita Baca Tafsir Jadi Seperti Itu Dan Alhamdulillah Juga Pada Masa Sekarang Dengan Perkembangnya Teknologi Informasi Tafsir Pun Tidak Perlu Beli Ngunduh Gratis Ya Ada Tafsir Bahasa Indonesia Bukan Terjemah Apa Tafsir Apa Ibnu Kasir Terjemah Ngunduh Ngunduh Subhanallah Lekak Gelemocok Kenemanan Ya Jadi Sudah Apa itu Namanya Kebajut Ya Dulu Adanya Hanya Bahasa Arab Kita Alasannya Tidak Bisa Bahasa Arab Kemudian Setelah itu Diterjemah Kedalam Bahasa Indonesia Tidak Bisa Beli Alasannya Tidak Punya Uang Sekarang Ada Gratis Alasannya Males Emang Kebajut Ya Nah Jadi Kembali Kesini Yakni Perintah Untuk Pelajari Al-Quran Mentadaburi Isinya Mengetahui Hukum Hukumnya Akidah Akidah Yang ada Di Dalamnya Sunan Sunan Atau Sunnah Sunnah Rabbani Terhadap Umat Umat Terdahulu Ya Sunnah Sunnah Rabbani Jadi Ketentuan Allah S.W.T. Kepada Umat Umat Terdahulu Umat Umat Terdahulu Yang mengikuti Setiap Utusan Allah S.W.T. Bagaimana Allah S.W.T. Perlakukan Mereka Bagaimana Allah S.W.T. Menjanjikan Kepada Mereka Surga Yang Tidak Terkira Nikmatnya Demikian Juga Orang-orang Mendustakan Para Rasul Terdahulu Utusan Utusan Allah S.W.T. Bagaimana Mereka Dibinasakan Itu saja Sebenarnya Sudah Cukup Membuat Kita Ngeri Takut Seharusnya Seperti Itu Ya Nah Kita Pelajari Itu Demikian Juga Kita Mengetahui Perintah-perintahnya Mengetahui Larang-larangnya Karena Disitulah Letak Kebahagiaan Dunia Dan Akhiran Inilah Kenikmatan Al-Quran Yang Tidak Dimiliki Oleh Al-Quran Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Kita Ini Kalau Mendengarkan Lagu Bukannya Malah Senang Bukannya Malah Bahagia Kadang Kita Ini Malah Susah Karena Ingat Masa Lalu Gitu Kan Dengan Mantan Gitu Kan Akhirnya Susah Tapi Kalau Kita Membaca Al-Quran Membaca Saja Itu Sudah Menyenangkan Sudah Menyenangkan Membahagiakan Kadang Orang Kalau Punya Masalah Kalau Punya Masalah Baca Al-Quran Walaupun Nggak Tahu Isinya Apa Nangis Kalau Punya Masalah Tapi Nangis Nangis Bahagia Seolah Apa Itu Namanya Beban Yang Ada Di Dada Itu Luluh Rontok Cair Dengan Baca Al-Quran Padahal Nggak Ngerti Isinya Apa Seperti Dulu Yang Pernah Saya Tunjukkan Seperti Itu Apalagi Kalau Misalkan Kita Mengerjakan Kita Kerjakan Semua Yang Ada Di Dalamnya Ada Perintah Haji Kemudian Kita Haji Kita Akan Dapatkan Kebahagiaan Yang Lain Bagaimana Bagaimana Orang-orang Yang Haji Ketika Melihat Baitullah Bahagia Jangankan Yang Haji Yang Umroh Saja Tanyakan Yang Sudah Benah Umroh Lihat Ka'bah Itu Para Jamaah Nggak Bisa Digambarkan Pokoknya Kalau Gambarkan Nanti Malah Nggak Sesuai Gambar Sebenarnya Kalau Buat Skeksa Itu Nggak Sebenarnya Mending Kesana Saja Nanti Rasakan Nikmat Nikmat Sekali Lebih Nikmat Dari Kebahagiaan Yang Pernah Kita Rasakan Sebelumnya Jadi Seperti Itu Nah Ketika Kita Baca Al-Quran Kemudian Diperintahkan Untuk Sholat Sholat Yang Sebenarnya Kita Tegakkan Sholat Kita Kita Merasakan Kebahagiaan Cukuplah Sabda Nabi S.A.W. Itu Sebagai Pembenarnya Dimana Nabi Sabda Dijadikan Penyejuk Mataku Dalam Sholat Nabi S.A.W. Itu Bahagia Ketika Sholat Jadi Nabi S.A.W. Itu Bahagia Ketika Sholat Makanya Nabi Bersabda Dan Dijadikan Penyejuk Mataku Dalam Sholat Tapi Kalau Kita Sholat Malah Susah Berarti Salah Ada Masalah Pada Diri Kita Susah Apalagi Imam Bacaannya Panjang Waduh Susah Ini Berarti Enggak Enggak Benar Ini Justru Kalau Dia Sholat Itu Malah Senang Malah Bahagia Berarti Itu Yang Benar Karena Al-Quran Ngajak Kita Untuk Bahagia Dalam Kehidupan Dunia Dan Yang Allah S.W. Perintahkan Dalam Al-Quran Ngajak Kita Untuk Bahagia Dalam Kehidupan Dunia Dan Akhirat Kalau Kita Sholat Enggak Bahagia Berarti Ada Yang Salah Dengan Sholat Kita Atau Ada Yang Salah Dengan Diri Kita Puasa Puasa Akan Mengajak Kita Bahagia Dunia Dan Akhirat Orang Orang Yang Beriman Sangat Bahagia Dengan Puasanya Nabi S.W. S.W. Bersabda Orang Yang Berpuasa Itu Punya Dua Kebahagiaan Ketika Berbuka Dan Ketika Bertemu Dengan Rok Maka Kalau Ada Orang Yang Puasa Tapi Malah Susah Masuk Bulan Ramadhan Malah Susah Berarti Ada Masalah Dengan Dirinya Jadi Seperti Itu Sedekah Juga Seperti Itu Dan Lain Sebagainya Jadi Pada Prinsipnya Dengan Membaca Al-Quran Membacanya Saja Senang Mentadaburi Al-Quran Itu Mendatangkan Kebahagiaan Apalagi Mengetahui Hukum Hukumnya Kemudian Mengamalkan Isinya Semuanya Mendatangkan Kebahagiaan Maka Dari itu Ini Adalah Anjuran Dari Nabi Kita Sala Sala Bagaimana Semestinya Kita Memperlakukan Al-Quran Kemudian Pelajarannya Kedua Yang Ba'i Al-al-alim Badlul Ilma Badlul Ilmi Ba'adat Al-lumi Orang Yang Berilmu Itu Semestinya Memberikan Ilmunya Setelah Dia Mempelajarinya Mempelajarinya Ya Orang Yang Berilmu Itu Semestinya Memberikan Ilmunya Setelah Dia Mempelajarinya Setelah Kita Belajar Baca Al-Quran Kita Ajari Yang Bisa Baca Al-Quran Setelah Kita Memahami Isinya Kita Ajarkan Orang Lain Untuk Memahami Isinya Setelah Kita Mengamalkan Al-Quran Kita Aja Orang Lain Untuk Mengamalkan Isinya Orang Yang Berilmu Itu Seperti Itu Makanya Ini Bukan Hanya Tugasnya Seorang Ulama Bukan Hanya Tugasnya Seorang Dai Tetapi Tugasnya Antum Semuanya Antum Sudah Ngaji Seperti Ini Maka Ajarkan Antum Sudah Belajar Membaca Al-Quran Ya Disana Ada Secara Khusus Ya Yang Diasu Ustaz Andi Belajar Membaca Al-Quran Antum Sudah Mempelajarinya Maka Tularkan Ajari Istrinya Ajari Anaknya Jangan Kepada Gurunya Apa Antum Tidak Punya Tidak Pahala Yang Ngalir Walaupun Antum Mati Kan Salah Satu Pahala Yang Ngalir Itu Walaupun Kita Meninggal Itu Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Oh Tidak Apa Saya Yang Penting Punya Anak Soleh Nanti Pahlanya Ngalir Orang Yang Beriman Itu Tidak Akan Puas Dengan Satu Ketaatan Disebutkan La Iman Itu Sekali Kali Tidak Akan Pernah Puas Sebelum Dia Masuk Surga Kalau Perlu Pahala Itu Diborong Semuanya Ngerti Ya Pahala Itu Diborong Semuanya Kalau Tidak Kalian Tidak Ngajarkan Al-Fatihah Ketika Kita Sudah Ngajarkan Al-Fatihah Secara Benar Kemudian Anak Kita Baca Al-Fatihah Kita Ketika Kita Sudah Mati Anak Kita Masih Baca Surat Al-Fatihah Maka Pahalanya Terus Ngalir Kepada Kita Nah Ini Jadi Orang Berilmu Itu Akan Menularkan Ilmunya Setelah Dia Pelajarinya Yang Demikian Itu Ada Pahalanya Dan Pahalai Yang Paling Sempurna Ketika Seseorang Itu Mempelajari Al-Quran Ketika Dia Mengajarkan Kepada Yang Lainnya Dan Ketika Dia Mendakwah Kannya Pahalai Yang Sempurna Ini Kota Liman Jamah Sekalian Yang Dirahmati Allah Kemudian Pelajaran Yang Ketiga Tasrifun Liman Ta'ala Masya Al-Quran Ini Adalah Pemuliaan Bagi Orang Yang Belajar Al-Quran Jadi Orang Pelajari Al-Quran Itu Dimuliakan Dalam Agama Ini Dimuliakan Tidak Ada Orang Pelajari Al-Quran Tidak Dimuliakan Kita Saja Bersikap Kepada Al-Quran Saja Seperti Itu Dan Ada Pengaruhnya Bagi Orang Pelajarinya Dan Secara Khusus Hadis Ini Memberikan Kepada Orang Pelajari Al-Quran Bahwa Orang Pelajari Al-Quran Itu Dimuliakan Itu Dimuliakan Tidak Ada Orang Yang Apa Itu Mempelajari Al-Quran Kemudian Bahkan Dia Menjadi Seorang Hafid Menjadi Seorang Kuro Yang Dia Tidak Dimuliakan Tidak Ada Tetapi Dia Justru Malah Dimuliakan Sebaliknya Orang Kalau Misalkan Mulia Gara-gara Dunia Kemulianya Tidak Selamanya Beda Dengan Orang Yang Mulia Karena Al-Quran Misalkan Dia Mulia Karena Seorang Guru Besar Dia Mulia Karena Ini Karena Itu Dan Sebagainya Kemuliaannya Sifatnya Sesat Berbeda Dengan Al-Quran Karena Memang Al-Quran Sejak Awal Sudah Dimuliakan Maka Orang Yang Mempelajarinya Bahkan Mendakwahkannya Mengamalkannya Maka Dia Menjadi Mulia Kemudian Pelajaran Yang Terakhir Dari Hadis Yang Orang Baca Al-Quran Tapi Tidak Belajar Tidak Akan Bisa Untuk Tidak Tidak Akan Bisa Tidak Akan Bisa Dia Tidak Akan Bisa Membaca Dengan Sebebeknya Karena Dalam Al-Quran Itu Ada Tajwid Ada Hukum 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 Antum Jangan Kira Orang Arab Itu Tidak Perlu Belajar Tajwid Mereka Tetap Belajar Mereka Tetap Belajar Mereka Perlu Kenapa Karena Al-Quran Itu Indah Dan Al-Quran Itu Lebih Dari Sekedar Bahasa Arab Ada Hukum Hukum Yang Kita Mesti Mengetahuinya Ustaz Kok Susah Sekali Si Ustaz Siapa Bilang Susah Al-Quran Itu Banyak Seninya Dan Yang Menjadikan Al-Quran Itu Indah Dan Yang Menjadikan Al-Quran Itu Lebih Berbekas Pada Diri Seorang Manusia Cukuplah Ketika Orang Yang Non-Muslim Tidak Ngerti Bacaan Al-Quran Kemudian Dibacakan Al-Quran Kepadanya Dia Merasakan Ada Sesuatu Yang Lain Ini Menunjukkan Bahwa Al-Quran Itu Lebih Dari Sekedar Bahasa Arab Maka Dari Itu Kita Memperlakukannya Seperti Itu Maka Jangan Belajar Al-Quran Tanpa Ada Guru Maka Sebaiknya Ada Gurunya Kalau Misalkan Ilmunya Sudah Menyamai Gurunya Cari Gurunya Lebih Tinggi Lagi Gurunya Lebih Tinggi Lagi Ternyata Ilmunya Sudah Bisa Disamai Cari Yang Lebih Tinggi Lagi Jadi Jangan Sampai Berhenti Jangan Sampai Berhenti Ini Khoa Taliman Jamah Sekalian Yang Dirahmat Allah Wama Fih Min Ulu Demikian Juga Dalam Masalah Ini Dalam Bacaan Al-Quran Ini Ada Ilmunya Semuanya Butuh Guru Bukan Hanya Cara Bacanya Tetapi Juga Cara Memahami Isinya Tetap Butuh Butuh Guru Oleh karena Itu Ada Anjuran Untuk Mencari Kepada Yang Ahlinya Mencari Ilmu Tentang Bacaan Al-Quran Kepada Yang Ahlinya Kemudian Mengajarinya Bagi Siapa Yang Memintanya Ini Kota Iman Jamaah Sekalian Yang Dirahmati Allah S.W. Jadi Hadis yang ketiga Ini menjelaskan Bahwa Orang yang Paling Baik Itu Adalah Orang Yang Mempelajari Al-Quran Dan Mengamalkannya Maka Seharusnya Hadis Ini Menjadi Motivasi Bagi Kita Untuk Mau Belajar Al-Quran Tidak Ada Kata Terlambat Antum Kalau Tahu Para Jamaah Sekalian Yang Dirahmati Allah Di Di kota-kota Itu Sudah Trend Orang-orang Yang Sepuk Belajar Al-Quran Sudah Trend Di Al-Fala Surabaya Itu Seperti Itu Di Asala Malah Itu Yang Lanjut-lanjut Usia Itu Belajar Ya Mungkin Masa Mudanya Tidak Seperti Antum Tidak Seperti Antum Alhamdulillah Alhamdulillah Artinya Sudah Bisa Baca Al-Quran Mereka Sama Sekali Tidak Bisa Baca Al-Quran Tapi Tidak Kalah Semangatnya Ya Tidak Kalah Semangatnya Kalau Misalkan Bacaannya Sudah Bagus Tambah Hapalannya Kemudian Tambah Mempelajari Tafsirnya Dan lain Sebagainya Allah Ta'ala Biswa Silahkan Adhan Isya Terlebih Dahulu Sebelum Nanti Kita Lanjutkan Dengan Sedikit Tanya Jawab Ada Yang Ditanyakan Dari Yang Tadi Disampaikan Sama Itu Mushab Jadi Al-Quran Terjemahan Itu Mushab Ya Cuman Kalau Tafsir Nah Itu Jadi Kalau Dalam Rangka Mengkaji Tafsir Beda Lagi Kalau Kita Menggang Mushab Maka Ketentuannya Uduh Menurut Pendapat Yang Kuat Karena Disna Sallallam Agar Tidak Menyentuh Al-Quran Kecuali Orang Yang Beresuji Nah Sedangkan Pelajari Tafsir Itu Beda Lagi Ya Beda Lagi Tapi Ada Juga Yang Berpendapat Potongan Potongan Ayat Itu Yaitu Mushab Jadi Potongan Potongan Ayat Itu Yaitu Mushab Karena Apa Pada Masa Nabi Sallallam Masih Hidup Al-Quran Itu Ditulis Di Pelepah Kurma Ditulis Di kulit-kulit Yang Disama Ya Itu pun Juga Teritu Mushab Cuman Bedanya Belum Terkodifikasi Belum Dikumpulkan Menjadi Satu Jadi Kalau Itu adalah Al-Quran terjemah Mushab Yaitu Mushab Dan Kita Hukumnya Sama Seperti Memegang Mushab Yang Tidak ada Terjemahnya Tidak Allah Yang Tidak Memegang Mushab Kecuali Orang Yang Besuci Sedangkan Tafsir Sedangkan Tafsir Kalau Itu Apa Itu Namanya Hanya Tafsirnya Saja Tidak Ada Ayat Ayatnya Maka Itu Tidak Terhitung Mushab Jadi Yang Seperti Itu Tidak Terhitung Mushab Tetapi Jika Ada Potongan Ayatnya Berarti Bisa Terhitung Mushab Di Dalamnya Ya Karena Pada Masa Nabi Yang Namanya Tulisan Ayat Al-Quran Itu Tersebar Di Kulit Yang Disama Kemudian Di Pelopak Rumah Dan Lain Sebagainya Itu Pun Tidak Memegangnya Kecuali Orang Bersuci Ya Kecuali Orang Yang Bersuci Jadi Lain Halnya Kalau Membacanya Kalau Membacanya Maka Pendapat Yang Kuat Mengatakan Boleh Walaupun Tidak Bersuci Tetapi Untuk Orang Yang Junuk Sepakar Tidak Boleh Karena Disebutkan Dalam Riwayat Nabi Salas Salam Apa Itu Namanya Tidak Melarang Baca Al-Quran Kecuali Dalam Kondisi Junuk Nabi Tidak Tidak Baca Al-Quran Kecuali Senantiasa Baca Al-Quran Kecuali Dalam Kondisi Junuk Jadi Kalau Dalam Kondisi Junuk Nabi Tidak Baca Al-Quran Sampai Bersuci Jadi Seperti Itu Ada Lagi Yang Lain Sifat Sifat Al-Quran Itu Adalah Apa Itu Namanya Sifat Undimah Visudur Al-Quran Itu Adalah Obat Bagi Yang Ada Di Dada Maknanya Itu Dua Bisa Makna Wih Bisa Hakiki Bisa Makna Wih Bisa Hakiki Makna Hakikinya Itu Adalah Memang Al-Quran Itu Adalah Penyembuh Orang Punya Masalah Baca Al-Quran Akhirnya Masalah Yang Berada Di Dada Itu Terurai Dengan Sendirinya Itu Mana Hakiki Mana Hakiki Al-Quran Juga Bahwa Dengan Membaca Al-Quran Seseorang Itu Betul-betul Bisa Sembur Dari Sakit Fisik Maka Dari Itu Ayat Al-Quran Semua Ayat Al-Quran Itu Bisa Digunakan Untuk Rukiah Semua Ayat Al-Quran Bisa Digunakan Yang Digunakan Untuk Merukiah Mengobati Seseorang Orang Kusi Bisa Dia Dirukiah Orang Yang Sakit Di Bagian Mana Bisa Dia Dirukiah Dia Baca Firman Allah S.W.T. Kemudian Dia Berharap Dengan Itu Semuanya Allah S.W.T. Berikan Kepadanya Kesembuhan Kemudian Makna Makna Winya Bahwa Al-Quran Itu Obat Yang Ada Di Hati Karena Di Dalam Al-Quran Itu Semuanya Berisi Petunjuk Semuanya Berisi Petunjuk Dari Semua Masalah Dalam Kehidupan Dunia Apalagi Dalam Kehidupan Akhir Di Sana Ada Petunjuknya Kalau Kita Ikuti Maka Kita Akan Bahagia Dalam Kehidupan Dunia Kita Apalagi Dalam Kehidupan Akhir Kita Cukup Contohnya Itu Adalah Nabi Kita Salah Salah Cukup Contohnya Adalah Nabi Kita Salah Salah Nabi Satu Riwayat Atau Satu Penjelasan Bahwa Nabi Salah Dalam Kehidupannya Itu Pernah Merasa Galau Merasa Susah Padahal Kalau Kita Tahu Kehidupannya Nabi Salah Salah Sangat Jauh Dari Kita Sangat Jauh Dari Kita Nabi Salah Salah Itu Rumahnya Sederhana Ukurannya Empat Kali Empat Yang Saat Ini Menjadi Kuburannya Nabi Dengan Dua Orang Sahabatnya Itulah Ukuran Kamarnya Nabi Salah Dengan Aish 4x4 Makanya Oleh Para Ulama Siroh Tidak Dikatakan Sebagai Baitun Tetapi Sebagai Kujroh Kamar Dan Hanya Disekat Apa Itu Namanya Ini Untuk Tempat Tidurnya Disana Ada Prabotanya Dan Lain Sebagai Tapi Apakah Nabi Salah Salah Pernah Susah Dengan Kehidupannya Seperti Tunda Sama Sekali Tidak Karena Kebahagiaan Yang Hakiki Itu Bukan Kebahagiaan Dalam Kehidupan Dunia Tapi Kebahagiaan Dalam Kehidupan Akhir Dan Itu Semuanya Sudah Dijelaskan Dalam Al-Quran Umar Bin Khattab Radil Talam Itu Pernah Sedih Melihat Keadaannya Nabi Nabi Salah Salah Pernah Satu ketika Tidur Di atas Belepah Kurma Kemudian Ketika Terbangun Bagian Tubuhnya Itu Nampak Ya sama Kalau kita Misalkan Tidur Di atas Tikar Pastikan Anggota Tubuh Kita Ngecap Beda Kalau kita Tidur Di atas Springbed Gitu Enggak Ngecap Sama Sekali Umar Radil Talam Bersedih Melihat Keadanya Nabi Wahai Rasulullah Anda Ini Pemimpin Bangsa Arab Anda Ini Utusan Allah Seharusnya Anda Lebih layak Daripada Raja Raja Itu Yang Tidur Di atas Permada Ya kan Di atas Dipan-dipan Yang Indah Dan lain Sebagainya Terbuat Dari Perak Maka Nabi Sallallahu Sallam Hanya Mengatakan Itu Untuk Mereka Dalam Kehidupan Dunia Itu Milik Mereka Dalam Kehidupan Dunia Tapi Milik Kita Dalam Kehidupan Akhir Jadi Nabi Kita Sallallahu Ngajari Untuk Mendapatkan Meraih Kebahagiaan Yang Hakiki Yang Kekal Abadi Daripada Mengejar Kehidupan Dunia Nah Jadi Kenapa Nabi Kita Sallallahu Sallallahu Seperti Itu Karena Al-Quran Jadi Al-Quran Itu Menjadi Obat Makanya Orang Kalau Membaca Al-Quran Walaupun Dia Dalam Kehidupan Dunianya Itu Susah Miskin Dan Sebagainya Dia Tidak Akan Terasa Sakit Tidak Akan Terasa Sakit Dengan Kemiskinan Dia Tidak Akan Terasa Sakit Dengan Kesusahan Dia Karena Dia Mengharapkan Yang Lebih Besar Dari Itu Semuanya Yang Telah Allah S.W. Tidak Ingat Surga Itu Sudah Tersedia Telah Disediakan Kata-kata Menggunakan Menunjukkan Bahwa Surga Itu Sudah Tercipta Makanya Allah S.W. Mengatakan Yang mana Dan Surga Yang luasnya Itu Seluas Langit Dan Bumi Jadi Seperti Itu Makanya Ketika Kita Baca Al-Quran Al-Quran Ini Betul-betul Memang Sifat Unlimafis Sudur Secara Maknawi Jadi Secara Hakiki Dia Itu Adalah Obat Dan Secara Maknawi Dia Juga Obat Ada Lagi Sudah Cukup Ya Mungkin Ini Yang Bisa Kita Kaji Insya Allah Pada Pertemunya Akan Datang Masih Kita Lanjutkan Pembahasan Tentang Padilah Kira Adil Quran Sebelum Kita Lanjutkan Dengan Bab-bab Yang Lainnya Dengan Izin Allah Tentunya Semoga Allah Memberkahi Dan Merahmati Pertemuan Kita Semoga Allah Mengampuni Dosa-dosa Kita Kita Akhiri Dengan Dua Menutup Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bihamdika